Untuk pisah E74 ini apa mas? Keuntungan dan ya keuntungan lah. Ya bedanya cuman mungkin kontraknya jadi tak terbatas, bisa perpanjang terus, bisa bawa keluarga kesini sembang. Untuk keluarga kandung ya? Yang ada di kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudi Si, TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Di video kali ini saya tidak masak-masak ataupun bikin roti. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan kasih informasi ini khususnya yang ingin bekerja di Korea dan membawa anak istrinya di Korea juga. Tapi saya disini tidak sendirian, pastinya bersama teman saya yang sudah mendapatkan visa E74. Apa sih visa E74 itu dan bagaimana proses-prosesnya biar kita dapat visa E74. Ini saya bersama teman saya, Mas Guntur. Ini teman-teman, Mas Guntur ini namanya. Asli mana mas ini? Saya asli Jawa Tengah. Aslinya Jawa. Dari Cilacap. Cilacap. Halo warga Cilacap, orang Apak, Kora Kepenak. Bener ya? Iya bener. Nah ini Mas, jadi saya akan mencari informasi dari Mas Guntur ini menanyakan tentang visa E74 itu Mas. Kan kemarin Mas Guntur ini baru saja dapat visa teman-teman untuk visa E74. Nah sebelumnya saya kasih selamat dulu buat Mas Guntur atas visanya E74. Terima kasih. Mas ini saya mau tanya-tanya bagaimana sih proses awalnya untuk mendapatkan visa E74 ini? Ofis E74 itu ada beberapa jelur, ada umum dan khusus. Kalau yang umum itu harus melalui tahap ujian dan segala macam. Tapi kalau yang khusus itu dapat rekomendasi dari lembaga pemerintah yang misalkan kalau pabrik itu industri akar berarti dapat dari Purisano. Atau yang anak itu rajin selama 9 tahun nggak pindah berarti dapat dari rekomendasi dari Nondong. Oh jadi itu harus ikut ujian ya Mas ya? Semisal yang umum itu tadi? Iya yang umum. Kalau yang pindah-pindah berarti umum ikutnya. Oh ikut yang umum. Jadi semisal tidak pindah pabrik itu maksimal atau minimal itu harus berapa tahun sih untuk di Korea ini? Kalau yang kuota tidak pindah pabrik itu harus visa-nya itu dalam setahun itu mau mati. Berarti sekitar 9 tahunan. Oh yang terakhirnya ya Mas ya? Iya yang terakhirnya. Misal kalau kita udah 5 tahun kan udah re-entry seperti saya ini dan mau ngajukan itu kan masih 6 tahun ini yang re-entry. Nah itu bisa nggak sih? Nggak bisa. Karena pengajukan itu harus ada kumpulan gaji laporan pajak itu dari Soda Kemegit Semiongso itu harus 2 tahun berturut-turut yang dilaporin. Berarti kalau baru 6 tahun kan baru setahun. Berarti belum bisa. Belum bisa. Oh jadi harus maksimal itu 9 tahun ya? Yang pokoknya intinya yang mau putus kontrak ya teman-teman. Yang khusus itu. Kalau yang khusus. Kalau yang umum bebas yang penting sudah 5 tahun di sini. Tapi syaratnya harus ujian itu Mas ya? Iya harus ujian. Harus apa nggak itu ujiannya itu? Ujiannya harus. Harus itu ya? Jadi harus ujian juga teman-teman. Dan untuk syaratnya minimal berapa tahun Mas usiannya kita? Ada batasan nggak? Kalau untuk umum itu maksimal 39 tahun ya? Tapi kalau khusus mau umur berapapun nggak masalah. Atas rekomendasi ya? Atas rekomendasi. Itu rekomendasi dari pabrik juga ya kan? Rekomendasi bukan dari pabrik tapi pabrik yang mengajukan rekomendasi. Misalkan pabriknya Purisano berarti mengajukan ke lembaga Purisano. Atau pabrik itu bukan Purisano berarti harus mengajukan ke Nodongbu. Kalau dengan catatan anak itu tuh 9 tahun nggak pernah pindah di situ aja. Kayak entry di situ aja. Dan itu juga ada jaminan uangnya nggak sih mas? Nggak ada. Nggak ada uangnya. Nggak. Cuma kita langsung aja ya. Yang dinilai apa saja mas itu? Yang biar bisa kita mendapatkan visa itu? Kan pakai poin ya? Poinnya itu banyak. Kalau umum itu sekarang standarnya itu minimal 69 poin. Kalau yang khusus cuma 52 ke atas itu bisa. Dan untuk Mas Guntur kemarin berapa tahun untuk prosesnya sampai dapat visa ini? Aku kurang lebih setahun ikut kelas terus mengajukan. Oh Mas Guntur ikut kelas Bahasa Korea itu ya? Belajar lagi ya seperti di Indonesia gitu ya hentinya? Bukan PPS tapi aku ikutnya kelas imigrasi. Jadi nanti hujan masuk dulu. Setelah hujan masuk harus ikut kelas. Ikut kelas harus jamnya itu pas. Pas dalam artian itu nggak boleh bolos. Ya boleh bolos sih tapi harus dipatesin gitu. Misalkan yang dinyatakan bisa ikut ujian itu. 90 persen kehadiran di kelas itu baru boleh ikut ujian. Selain itu tuh belum boleh. Jadi ketetipan juga dinilai ya Mas? Iya. Sebenarnya kalau belajar terus-terusan mungkin bisa. Tapi karena aku jeda. Misalkan aku pertama kan masuk kelas 4. Kelas 4 terus ujian. Ujian itu lama kan karena corona. Mungkin karena kalau nggak jeda-jeda kayak gitu. Mungkin lebih cepat sih. Kalau aku kan karena pas awal-awal corona kan menakutkan. Jadi ditunda-tunda terus ujian. Online apa langsung Mas? Kalau dulu sebelum corona tak terbuka. Tapi setelah ada corona online. Cuman ujiannya tetap offline. Satu ruangan berapa orang sih Mas? Ujiannya itu. Ujiannya itu kan ada dua sesi kan. Sesi pertama itu pilihan ganda, ISE sama mengarang. Nah yang kedua itu sesi kedua itu wawancara. Nah yang sesi pertama itu sekitar mungkin ada 20-an orang lah. Satu kelas itu untuk wawancaranya sekitar. Kalau yang pertama pretest kan ada. Kan yang dulu sebelum masuk kan itu namanya pretest. Sebelum masuk kelas itu lima orang yang diwawancarai. Yang wawancara dua orang. Tapi setelah misalkan empat, lima. Itu cuma dua orang aja. Jadi yang wawancara dua orang, pesertanya dua orang. Dalam ruangan berbeda. Dalam ruangan berbeda. Ya jadi setelah pilihan ganda, Pilihan ganda terus isai, mengarang, selesai itu tinggal menunggu antrian untuk wawancar. Semisal begini. Jadi kita itu ikut ujian langsung tanpa harus ikut belajarnya. Bagaimana? Bisa apa tidak? Itu kalau kelas imigrasi gak bisa. Tapi kalau kelas topik bisa. Cuman topik itu susah banget. Gak mungkin, ya mungkin sih, tapi jarang-jarang banget. Apalagi orang Indonesia itu yang harus langsung tiba-tiba level lima. Tiba-tiba dapet level lima itu susah banget gitu. Paling gak level tiga, empat ya mungkin masih banyak. Tapi kalau langsung ke level lima susah. Jadi mending ikut kelas imigrasi, belajarnya itu bertahap. Misalkan sekarang ikut kelas empat, nanti ujian lolos level kelima. Nah ikut kelas lima lagi, ujian baru lolos yang level lima gitu. Oh iya Mas Gundur. Jadi apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan? Semisal kita ini, oh pengen mendapatkan visa E74 ini. Kalau pertama kali, tanya dulu pabriknya. Pabrik itu bisa atau enggak? Jamin E7 gitu. Kalau dia pabriknya gak bisa, berarti kita gak bisa meskipun kita memenuhi syarat. Tapi pabriknya enggak, berarti kita enggak. Kalau pabrik udah memenuhi syarat, tinggal kitanya belajar. Terus ujian. Setelah selesai, kita syarat-syaratnya direview lagi. Masih ada yang kurang atau enggak, setelah itu baru mengajukan. Kalau sistem, itu sistem poin kan ya? Iya sistem poin. Sistem poin semuanya ya? Dari umur sampai? Umur, gaji, per tahun. Terus sekolah, kita kelulusan di Indonesia apa? Oh iya, itu menentukan juga ya? Iya menentukan juga. Minimal atau maksimalnya harus lulusan apa Mas? Kalau kuota khusus tanpa sekolah, bisa. Tapi kalau kuota umum itu minimal SMA, baru dapat poin lima. Kalau katanya ada yang tingkat kuliah-kuliah itu bagaimana? Kalau kuliah, asal kuliahnya di Indonesia bisa diakui. Tapi kalau kuliahnya UT di Korea, itu enggak diakui. Enggak bisa itu ya? Tetap itu dinyatakan lulusan SMA. Jadi, seperti Mas Guntur ini, udah mendapatkan visa E74. Apa sih keuntungannya kita mendapatkan visa E74 ini? Kan seperti saya ini, dulunya Mas Guntur juga visa E9. Nah, untuk visa E74 ini apa Mas? Keuntungan dan ya keuntungan lah. Sebenarnya sama aja ya. Bedanya cuma mungkin kontraknya jadi tak terbatas, bisa perpanjang terus. Kalau yang itu kan cuma 4 tahun 10 bulan S9. Itu sebenarnya, itu bisa dibilang seperti orang Korea ya sekarang? Ya bukan orang Korea juga. Tapi kontraknya bisa terus diperpanjang selama poin kita di atas 52. Oh, jadi itu mau kita ya, mau pulang kapan saja itu bebas ya, Mas? Iya. Untuk seperti itu ada perpanjangan enggak sih, Mas? Perpanjangannya kalau dapat pertama biasanya cuma setahun. Terus kedua itu perpanjangnya dua tahun sekali perpanjang. Pokoknya selama kita memunisara, pabriknya memunisara, tetap bisa perpanjang sampai kapanpun. Selama berapa tahun sekali perpanjangnya? Dua tahun sekali. Itu harus bayar apa tidak? Bayar ke imigrasi sekitar 60 ribu won. 60 ribu won. Kalau pendaftaran pertama itu 130 ribu won. Sebenarnya cuma 100 ribu sih, tapi yang 30 ribu itu untuk biaya, bukan administrasi, pencetakan ID card baru. Jadi selain itu, apalagi keuntungannya? Keuntungannya bisa bawa keluarga ke sini jendang. Untuk keluarga kandung ya? Yang ada di kakak. Oh, iya. Tentunya harus ada jaminan 20-30 juta won. Harus itu ya, Mas? Harus. Itu bukan, bukan apa, ada segitu bukan, tapi di tabungan jangka panjang. Jadi, kalau mau itu harus ada tabungan jangka panjang dulu. Intinya di rekening udah tertulis gitu aja ya? Nggak harus kita punya kan? Jadi, apa kita bikin rekening jangka panjang, deposito gitu. Deposito. Bukan rekening tabung. Kalau mau, Undang. Kalau nggak sih nggak masalah. Yang penting duitnya siap aja buat, buat apa namanya. Di sini kan mahal. Di sini hidup mahal, terus belum lagi jaminannya segitu kan. Oh, iya, iya, jaminan. Oh, iya, Mas. Jadi itu apa wajib sih jaminan itu untuk membawa anak istri ataupun keluarga ke sini? Wajib ada. Wajib ada. Terus kalau mau perpanjangan juga harus. Harus ada ya? Harus ada. Mau perpanjangan tapi ada keluarga itu harus ada. Duit 30 juta won itu. Itu di Indonesia ataupun di Korea ini? Di Korea, bukan di Indonesia. Oh, dalam bentuk won ya? Nah, jadi itu teman-teman. Semisal kita bisa juga untuk mendatangkan istri atau anak, kita ajak ke sini juga. Dan anak istri kita itu, semisal kita bawa ke sini, boleh bekerja apa tidak, Mas? Enggak. Cuma tinggal doang di sini. Cuma tinggal doang. Makanya harus, kalau undang keluarga ke sini berarti harus siap-siap duitnya aja gitu. Oh, harus duit banyak gitu ya? Harus duit banyak kan. Sudah ada jaminan. Terus lagi hidup di sini mahal. Terus nggak kerja nggak boleh. Nah, kalau ketahuan misalkan kerja paruh waktu, istrinya misalkan. Ketahuan kerja paruh waktu atau arbatan atau ketahuan ngapain, dideportasi dua-duanya. Langsung pulang semuanya. Langsung dipulangin dua-duanya. Iya, iya, iya. Dan itu, Mas, misal kita udah bawa anak istri, semuanya udah ada. Itu ada jangka waktunya nggak sih? Untuk anak istri kita itu? Semisal satu bulan ataupun satu tahun. Kalau undangan itu ada patahnya mungkin satu bulan. Kalau sekarang ya, kalau undangan nggak tahu sih. Mungkin sekitar satu bulan atau dua bulan mungkin. Tapi kalau yang dapat ID card itu harus ada jaminan, itu bisa mengikuti terus selama ada duit jaminan itu. Jadi intinya nganggur lah ya, Mas. Iya, nganggur nggak boleh kerja. Kalau ketahuan kerja, dua-duanya dipulangin. Wah, itu teman-teman. Bisa saja mengajak anak istri kita ke Korea ini. Tetapi anak istri kita nggak boleh bekerja. Bisa dibilang traveling lah. Cuma jalan-jalan aja ya, Mas. Iya, kalau misalkan tinggal di situ terus ya. Sama aja kita nggak. Ibarannya kita kerja di sini, ya langsung nggak habis juga. Orang nggak kerja dianya. Tapi itu anak istri kita itu semisal mau bawa ke sini, apa harus mengurus semuanya itu, Mas? Iya, semuanya. Bisa turis gitu ya? Iya, syaratnya hampir sama. Kalau nggak memenuhi syarat juga nggak bisa ke sini. Oh, jadi ada syarat-syarat tertentu, Mbak. Iya, ada syarat-syarat tertentu. Dan itu, teman-teman, kelebihan visa E74. Bagaimana teman-teman yang ingin kerja ke Korea, ataupun yang sudah ada di Korea, apakah berminat untuk mengajukan visa E74? Untuk bisa membawa anak istri kita ke Korea juga, teman-teman. Oh iya, Mas Guntur, ini yang terakhir. Jadi, apa sih tip ataupun triknya biar bisa mendapatkan visa E74? Mungkin ada teman-teman yang kepengen mengganti visanya E74. Belajar. Jadi, untuk yang masih lama, misalkan 2 tahun atau 3 tahun, atau baru, bahkan baru yang baru datang, itu mending belajar aja bahasanya. Soalnya bahasa itu nilainya tinggi banget. Kalau udah level 5 yang KIP itu nilainya 25. Nah, gini, Mas. Semisal kita akan, ini ngomongin yang baru datang ya, masih pemula baru datang ke Korea. Wah, nanti kepikiran saya nanti di Korea mau majukan visa E74. Itu, kita belajar bahasa Koreanya itu di mana, Mas? Dan kita mendapatkan informasinya itu di mana, gitu? Ya, pokoknya terserah kita mau belajar di mana. Cuman kalau mau yang, untuk yang seriusnya itu ikut test topik, itu test topik belajar sendiri. Atau kita ikut kelas imigrasi. Kalau ikut kelas imigrasi itu, belajarnya di online, kan? Online, ya. Itu di mana kita mencarinya? Di situs atau gitu? Di Sosinet GKR. Sosinet GKR. Nah, itu teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang udah ada di Korea ataupun mau berangkat, ada niatan untuk ganti visa, langsung aja kita bisa belajar-belajar dulu. Mempersiapkanlah intinya itu ya, Mas Yang. Biar kita bisa, nanti udah waktunya, kita udah siap untuk mengerjakan soal-soal, ataupun udah siap untuk semuanya. Nah, teman-teman, itu saja kira-kira video singkat kali ini. Dan terima kasih banget, Mas Guntur, atas informasinya untuk visa E74. Semoga visa-nya bisa bermanfaat dan kerjanya semakin semangat lagi di Korea. Mendapatkan won yang lebih banyak lagi. Dan sehat terus. Semangat, Mas Guntur. Oh iya, jika teman-teman penasaran, Mas Guntur ini bekerja di teleburuan aluminium juga, teman-teman. Tapi lebih, ya lebih manual dari pabrik saya. Jika pabrik saya kan ada di video ini, video ini udah banyak banget, tak buatkan videonya. Tapi Mas Guntur ini pas penuangannya ya, Mas ya? Manualnya ya? Enggak, aku masaknya. Masaknya malahan. Wah, asli aku lihat di story-story-nya Mas Guntur ini, wah ngeri teman-teman. Lebih ngeri daripada tempat saya. Ya, kemungkinan sama saja. Tapi, untuk tempat saya itu pas pengurasan itu ya, pengurasan aluminium itu, nah kerjanya Mas Guntur itu seperti itu, teman-teman. Ya, gitulah namanya kerjanya. Oke, pokoknya semangat terus untuk Mas Guntur. Terima kasih banget atas waktunya dan atas informasinya ini. Oke, teman-teman. Salam dari saya, TKI Korea Kreatif. Jika teman-teman ada request video apalagi, ataupun ada pertanyaan apalagi, silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa kasih like video ini, subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis. Tidak dipungut biaya speset pun. Dengan teman-teman subscribe, sudah mendukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.